Mau pre-wedding di Sumba? Ini 6 lokasinya. Tertarik untuk mengabadikan salah satu momen terindah di hidup kalian. Pulau Sumba bisa menjadi alternatif tempat terbaik yang kalian miliki. Keindahan pemandangan di berbagai spot di wilayah Sumba bisa kalian manfaatkan untuk menemani momen berharga kalian, misalnya pre-wedding. Baik itu melalui foto maupun video, keelokan panorama pemandangan di Sumba dapat membuat dokumentasi yang kalian inginkan semakin apik. Ingin tahu tempat-tempat di Sumba yang cocok untuk pemotretan pre-wedding. 1. Savana Purukambra Savana merupakan salah satu identitas unik dari Pulau Sumba. Padang rumput dan ilalang menawarkan keindahan pemandangan landscape yang luar biasa. Salah satu padang savana yang patut dijadikan spot pemotretan pre-wedding adalah Savana Purukambra. Savana ini terletak di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Di sini kalian bisa mendapatkan view padang rumput dan perbukitan landai yang menawan. 2. Pantai Walakiri Pantai Walakiri merupakan salah satu pantai alternatif terbaik bagi kamu yang ingin melakukan pemotretan. Pantai ini berlokasi di Desa Watumbaka, Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Pasir putihnya yang bersih serta pepohonan mangrovenya yang unik menjadi daya tarik kuat dari pantai ini. Apabila kalian menyukai pemandangan matahari terbenam, Pantai Walakiri merupakan tempat yang sangat tepat untuk mendapat shot terbaik. 3. Air Terjun Tanggedu Pasangan kalian menyukai wisata air namun cukup bosan dengan pantai. Air Terjun Tanggedu bisa menjadi solusinya. Air Terjun ini terletak di Desa Tanggedu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Panorama Air Terjun Tanggedu mulai dari undakannya, bentuk sungainya, hingga kepemandangan sekitar membuatnya sering dijuluki Grand Canyon dengan nuansa Indonesia. 4. Bukit Warinding Sesuai namanya, bukit ini merupakan tempat wisata yang bisa membuat kita merinding dengan keindahannya. Kawasan perbukitan ini terletak di Desa Pambota Jara, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Bukit Warinding menawarkan pemandangan alam yang indah dengan hamparan savana atau padang rumput hijau yang terbentang luas sepanjang mata memandang. 5. Air Terjun Waimarang Air Terjun Waimarang sudah tidak diragukan lagi menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit. Tidak hanya untuk berwisata, tempatnya yang cantik dengan suasana romantis membuatnya cocok sebagai tempat pemotretan pre-wedding. Air Terjun ini terletak di Desa Waimarang, Kabupaten Sumba Timur. Keberadaan kolam renang alami dengan air biru kristalnya menjadi daya tarik utama dari tempat ini. Foto pre-wedding yang dihasilkan di tempat dengan pemandangan seindah ini tentu tidak akan mengecewakan. 6. Bukit Tenau Sumba Timur Salah satu tempat wisata di dataran tinggi Sumba yang cukup eksotis adalah Bukit Tenau Sumba Timur. Berjarak sekitar 15 km dari kota Wai Ngapu, Bukit Tenau Sumba dapat dijangkau dengan berkendara motor dalam waktu tempuh sekitar 30 menit. Padang rumput hijau dan bukit-bukit landai tentunya akan menjadi pemandangan memukau yang dapat membingkai kebahagiaan Anda dan pasangan saat pemotretan pre-wedding. Titik-titik Nah apakah Anda bersama pasangan tertarik melakukan pengambilan gambar pre-wedding di Sumba? Besiaplah dengan itinerari yang lengkap dengan tempat-tempat di atas ya. Terima kasih telah menonton!